salam sejuta Malaysia salam berpadan semua selamat datang ke channel ini pada kali ini saya ingin kongsikan kepada anda semua satu lagi berita tergempak berkaitan dengan mesurat MKT UMNO dimana berita terkini yang saya terima empat pemimpin dan ratusan ahli UMNO digantung dan dipecat itu adalah satu kenyataan daripada Datu Seribu Mokhtar Radin mesurat majlis kerja tertinggi MKT UMNO malam ini membuat keputusan memecat dan menggantung sekurang-kurangnya empat pemimpin serta ratusan ahlinya perkara itu dimaklumkan pengurusi badan perhubungan UMNO Sabah Datu Seribu Mokhtar Radin sambil menjelaskan keputusan itu dipersetujui majoriti ahli MKT adalah empat lima pemimpin dan ahli ratusan digantung dan dipecat semua ahli MKT setuju biarlah presiden umumkan katanya ketika beredar meninggalkan menara Datu On disini sebentar tadi terdahulu pengurusi badan perhubungan UMNO wilayah Persekutuan Datu Seri Johari Abdul Ghani pula dilihat bergas-gas meninggalkan ibu pejabat UMNO itu tanpa mahu melayan sebarang pertanyaan media beliau yang juga ahli parlimen titiwang saat keluar daripada bangunan itu pada kira-kira jam 10, 4, 5 malam dan terus menaiki kenderaannya dan beredar daripada menara itu Tuan-tuan dan puan-puan itu adalah berita ringkas dan perkembangan terkini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak ketinggalan info-info terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jadi sekian terima kasih, jumpa lagi Terima kasih 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 Terengganu mendakwa pas merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan keuangan daripada kerajaan negeri melalui insentif I-Pension in Belia dan I-Student beberapa hari sebelum PRU-15. Ketua Persuluh Jaya SPRM Azam Baki menyifatkan pemberian ruang tunai ketika PRU merupakan rasuah dan mengatakan suruhan jaya itu telah membuka beberapa kertas siasatan berhubung ke situ. Tuan-tuan dan perempuan semua itu saja perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.